Halo bos Assalamualaikum ketemu lagi dengan alai bos kesempatan pada siang hari ini alai berada di lahan yang mau ditanami cabai lagi ya disini tepatnya tanggal 2 oktober tahun 2021 dan disini bisa kita lihat ini persemaian CMK lolai dengan sistem cara ditabur cuman di garis-garis gitu ya ada di video-video sebelumnya caranya menyemai dan ini persemaian ini sekarang usianya kurang lebih sekitar 16 sampai 17 hari setelah semai bisa kita lihat ya ini sangat rapi kita bisa lihat karena barisnya rapi lorongnya pun terlihat ya tuh lorong-lorongnya kelihatan terus disini bisa anda lihat kita lihat tanahnya ini kering ya karena beberapa hari yang lalu kena hujan jadi karena untuk mengantisipasi persemaian itu terlalu lembab jadi beberapa hari sampai sekarang belum disiram maka disini ada juga yang terlihat agak layu ini ya ini karena tanahnya kering nih bos ini tanahnya kering beberapa hari yang lalu kena hujan jadi kalau terlalu banyak hujan tanahnya terlalu lembab persemaian itu nanti akan ada efek sampingnya ya mudah terserang penyakit dan lain sebagainya ataupun tumbuhnya ada yang tinggi ada yang pendek makanya di persemaian itu sering alai bilang yang namanya persemaian itu yang menjaga kelembapan kita sebagai petani ya tidak boleh terlalu lembab tidak boleh juga terlalu kering nah terus karena beberapa hari hujan terus kemarin ya disini bisa kita lihat ada plastik bening ya ini plastik bening ini ketika kemarin hujan itu ditutup ya ini ada yang lewat pulang mbak dia pulang nah kita lanjut kalau persemaian itu yang menjaga kelembapan harus kita atau sebagai petani ketika tiap hari hujan ya kalau bisa persemaian itu kita tutup menggunakan plastik bening ya seperti ini ini contoh plastik beningnya ya kita buka karena memang waktunya juga persemaian ini di atas 15 hari setelah semai kita perkenalkan dengan sinar matahari agar mempunyai batang kokoh ya biar mempunyai batang-batang ini kokoh kuat kekar gitu ketika nanti kita tanam dia tidak mudah layu gitu ya seperti ini nanti kalau musim hujan lagi bos ya kalau musim hujan itu nanti kita plastik hitam ini kita tutup kembali eh sorry plastik yang bening ini ya kita tutup kembali seperti kerenda orang mati gitu ya oke dan setelah itu bisa anda lihat sebelah kanan sini sudah dipasangi selang irigasi ya nah disini contoh bedengan yang sudah jadi setelah kemarin bedengan ini dipasangi apa ditaburi pupuk kandang ya dolomit pupuk kandang terus pupuk kimia setelah itu ditimbun setelah ditimbun baru kita rapihkan ya kita rapihkan seperti ini contoh merapihkannya pokoknya rata gitu bos ya setelah rapih baru kita pasang selang irigasi ya selang irigasinya dikasih satu di tengah ini lebar bedenganya ini 80 cm antara bibir kiri dengan bibir kanan 80 cm jadi ininya pas di tengah-tengah kurang lebih 40 cm nah kita pasang satu persatu dan jangan sampai ada juga yang melintir ya kalau sampai melintir nanti tersendat airnya terus untuk mengantisipasi selang ini biar tidak terkena apa namanya angin biar tidak rusak disini kita kasih cepitan bambu nih cepitan bambu seperti ini ya seperti huruf U ya seperti huruf N N bisa U bisa cuma nanti ditancepin ke bawah nah seperti itu jadi jaraknya ini pemasangannya kurang lebih 2,5 m atau 2 m lebih rapat lebih bagus ya antara cepitan satu dengan cepitan satunya itu ya sebelah sana itu sekitar 2 m sampai 2,5 m lebih rapat lebih bagus jadi kalau kena angin tidak terlalu melintir-melintir gitu terus ini contoh yang belum dipasangi contoh yang belum dipasangi cepitan bambu jadi kalau kena angin dia tidak beramburan bisa ke kiri bisa ke kanan tergantung arah mata angin ngejarnya kemana gitu dan ini contoh yang sudah dipasang ya sebelah kanan ini luas lahan 1,4 hektare sudah selesai ya terus ini tinggal bagian yang sebelah kiri sebelah kiri ini belum baru baru di proses pengerjaan ya ada di sebelah sana itu kawan kita ada tiga kawan melakukan pemasangan selang irigasi terus selang irigasi ini bos ini ukurannya 3,4 ya ukurannya 3,4 yang tengah bedengan cuman gak tahu ini ketebalannya berapa yang pasti ukurannya 3,4 itu kurang lebih harganya satu roll itu 100 ribu panjangnya kurang lebih 150 meter selang yang di bedengan ini terus kalau yang selang induk ini bos ini harganya kurang lebih 300 ribu panjangnya 50 meter ini 3 in atau 3 dim itu kawan-kawan kita kerja sambil berbincang-bincang Assalamualaikum Assalam katanya nah ini selang induknya disini bos selang induknya disini bagian yang 1,4 hektare disini terus kalau yang bagian 1,4 hektare ini selang induknya disana tadi selang induk yang 3 in terus ujungnya disini ujungnya disini bisa kita lihat ujungnya disini lurus nah terus ujungnya kita cuman ikat bos ikat seperti ini bisa menggunakan plastik es kebetulan kalau ini menggunakan tambang terus kita kasih patok pokoknya intinya selang ini biar tidak kesana biar tidak kesini bagaimanapun caranya itu terserah petani yang melakukannya mau dipatok ininya langsung juga gak apa-apa yang intinya ini biar gak menggeser ke sana kemari karena nanti kalau seandainya ini menggeser yang dikhawatirkan lubang tanamnya lubangnya pun akan bergeser terus bergeser semua jadi untuk mengantisipasi kegeseran lubang selang irigasi untuk mengairi tanaman jadi dengan cara dikat seperti ini jadi biar rata ya ini menggunakan bambu ini bos bambu yang dibilah-bilah terus penaburan pupuk kimia bos penaburan pupuk kimia itu kapan dilakukan itu kalau alih sendiri penaburan pupuk kimia dilakukan ketika usia persemain bibit sekitar 10-15 hari setelah semai ya dari ngicir biji sampai 10 hari sampai 15 hari baru kita melakukan penaburan pupuk kimia jangan terlalu berdekatan penaburan pupuk kimia dengan jarak tanam karena yang dikhawatirkan nanti amonia yang terdapat pada kandungan pupuk kimia itu akan mengganggu perkembangan tanaman cabai karena dia sifatnya kimia ini caranya bos bisa kita lihat kita luruskan terlebih dahulu ya setelah kita luruskan seperti ini jangan sampai melintir kita ambil bilahan bambu ya bilahan bambu itu kita bikin ketebalan kurang lebih 1 mili ya kita kita lipat kita linting lalu kita tancapkan seperti itu dan ini usahakan ditaruh pas di tengah-tengah bedengan ya nah di tengah-tengah bedengan seperti ini nah itu kan rapi lurus hasilnya tuh ini mau menggeser bos nanti kita tinggal menggeser ke sini nanti menggeser semua ini belum dipasin kita tancap biar kalau gak ada kalau cuma ada angin biar gak geser-geser gitu nah ini kan rapi kalau gini bos ini tinggi bedengan kurang lebih ya sekitar 25 sampai 30 cm dan kita lakukan sampai selesai oke bos cukup sekian subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih selamat menikmati